Kita fair-fairan aja ya Semua orang yang ngontain pasti tujuannya viral Tujuannya didengar, dilihat, disetujuin Itu pasti tujuan lo, utama itu pasti tujuan lo Kalau lo udah punya kesadaran itu Dan kemauan itu Dan lo gak memprotect akun lo Ya lo harus siap lo terkenal Dan lo punya tangan jawabnya Kalau lo review asal-asalan Dengan kebodohan lo lo tuangkan ke masyarakat Ya lo menghancurkan bisnis orang Kepercayaan orang, kepercayaan diri orang Cuman berdasarkan asal-asalan lo Ketidak dewasa lo dalam perusahaan sosial media Dan tidak punya kapabilitas untuk melakukan itu Lo bukan siapa-siapa Yang ngeliat view lo banyak juga Ya udah, pengalaman lo apa? Terus lo merasa pantas aja Gak rasa berhak aja Gak rasa ngentet, ngentet, ngentet Karena masyarakat berhak mengkritik Ya memang, tapi kapasitasnya dimana Kalau kita nge-review orang Gak tau ya di lo ya Tapi kalau di gue, gue nge-review sesuatu Gue pasti pikirnya semua aspek om Pelajari dulu kan ya Iya, karyawannya gimana nih Kalau gue ngomong yang terlibat ya apa aja Gue punya tanggung jawab itu That's why gue buat orang sembarangan Ya bener-bener Itu yang bikin gue qualified Tapi kalian ini kan enggak Ya bener Lo ini gak mikirin itu Ngomong-ngomong aja Mentah-mentah lo bawa Lo gak melalui proses yang panjang itu loh Iya gak ada prosesnya Iya untuk bicara kayak gitu Gak qualified untuk bicara seperti itu Gue ini udah di-hate sama orang berkali-kali Gue di-cancel berkali-kali Kasus gue banyak banget Jadi gue bisa review orang Karena gue been through so many Bukan yang tiba-tiba FYP doang sekali kan? Enggak Dan gue ngobrol sama orang-orang Yang berpengalaman juga Iya Dari itu aja gue gak mau nge-review Iya Itu aja gue yang pikirin pasti ribu kali Buat kayak Nyala ah Lo gak bisa kayak gitu Lo tuh gak bijak kayak gini Orang tuh absurd begini Apa lo? Kan ada pihak yang berunang yang bisa Berarti gak lo? Karena mereka mau viral baksat Itu doang intinya Tidak